Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jadi video ini bertujuan untuk memberikan gambaran Proses yang berkaitan dengan kegiatan yang baru-baru ini kita lakukan Jadi mengisi dan mengembangkan rumpun keilmuan Nah video ini sebenarnya tidak ditujukan khusus untuk keperluan menjelaskan itu Tidak sama sekali Jadi video ini sebenarnya adalah ringkasan dari apa yang saya sampaikan Berkaitan dengan bunga rampai ilmu hidrogeologi Di Universitas Islam Negeri Suska Mohon maaf saya lupa kepanjangannya Uwin Suska yang di Riau Jadi ceritanya dua minggu kemarin saya diminta memberikan kuliah wawasan Kuliah tamu berkaitan dengan hidrogeologi Kemudian perkembangannya seperti apa Dan kemudian ke arah mana Jadi sangat lokal lingkupnya Berawal dari situ Dan ringkasannya saya sampaikan lagi di video ini Tentunya di luar masalah hidrogeologinya Baik jadi Rumpun keilmuan Nah ini tuh Bukan hal baru Saya juga sampaikan di pertemuan itu Bukan hal baru Jadi kalau ada ibu dan bapak berpikir ini hal baru Jawabnya adalah bukan Karena sejak tahun 2004 Ketika saya mulai Mengenal dunia Akademik ya Pendidikan ya Ketika masih jadi asisten Membantu Mentor saya Dalam meneliti Melakukan tridharma Kemudian mengadministrasikan Karya-karya Tersebut ya Ketika saya mulai Melakukan hal-hal itu Membantu mentor saya Ya bukan untuk saya sendiri waktu itu Saya sudah sadar bahwa Sejak Waktu itu kasusnya untuk guru besar Itu sudah ditanya Anda itu mau guru besar Bidang apa Nah jadi Di kampus manapun itu sudah ditanya Bukan hanya kampus saya Semua kampus sudah ditanya Anda itu ingin guru besar Bidang apa Nah itu pertanyaan yang harus dijawab Dimana-mana Ya Nah Gunanya untuk apa Jelas gunanya Supaya Anda punya label Atau guru besar Tersebut yang Akan atau Sedang mengusulkan usulan ke guru besar ya Itu Punya label Ya Label di sini Begitu ya Bahwa Beliau ini Adalah Pakar Di bidang X Gitu ya Pakar yang dicerminkan Dengan gelar guru besarnya Nah itu di mana-mana Dan sangat wajar Menurut saya Di luar negeri pun sama ya Guru besar bidang Anu Guru besar bidang itu Nah Ketika Dalam perkembangan berikutnya ya Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya ya Pengalaman saya Bisa jadi Masih terbatas Ya Jadi Yang pertama tadi Pengalaman saya Membantu Mentor saya Ketika Ini Apa namanya Mengadministrasikan karya-karya Untuk usulan guru besar Nah Perkembangan berikutnya Lektor kepala pun mulai ditanya Ya Saya lupa Mulai tahun berapa Saya lupa Ketika seseorang akan naik ke lektor kepala Itu mulai ditanya Bidang apa Ya Nah Hal yang sama saya alami ketika tahun 2022 Saya Memasukkan Usulan saya Ketika usulan itu mulai disusun Kemudian dimasukkan di tahun 2022 Saya mengalami hal yang sama Cuman bedanya adalah Waktu tahun 2022 Pihak kampus Sudah ditanya Anda itu punya dosen berapa Dan akan LK Ya Lektor kepala Dan akan guru besar di bidang apa Itu sudah ditanya Yang nanya siapa Diti Sama halnya dengan kejadian Di awal tahun 2000an Yang tadi saya ceritakan Yang bertanya Dikti Dikti bertanya Anda ingin guru besar bidang apa Kemudian Berkembang LK mulai ditanya Nah tahun 2022 Saya juga mengalami Saya ditanya Saya itu ingin LK Di bidang apa Suatu saat nanti Kalau saya guru besar Di bidang apa Nah itu akan Garis lurus gitu Ya Ketika saya bilang LK Bidang A Maka guru besarnya juga akan Di bidang itu Nah bedanya adalah Kalau yang dulu-dulu Yang ditanya itu yang bersangkutan Kalau yang sekarang adalah Yang ditanya sebenarnya kampusnya Kampusnya yang ditanya oleh Diti Anda itu punya dosen Berapa Siapa saja Akan LK Atau guru besar Di bidang apa Nah disitulah mulai tahun 2022 Kampus ditanya Kemudian pimpinan kampus Menurunkan itu ke fakultas Kemudian fakultas menurunkan lagi ke prodi Ya Bagi universitas umumnya Turun ke prodi Nah jadi dosen prodi itulah Kemudian merapatkan Bidangnya masing-masing Kira-kira begitu Nah ketika di kampus saya Fakultas turun Tidak turun di prodi Turunnya di namanya Kelompok keilmuan Jadi Ada wadah untuk orangnya Sementara prodi Adalah wadah untuk programnya Bisa program S1 S2 S3 Sementara yang orang Wadah orang ini namanya Kelompok keilmuan Atau kelompok keahliannya Disingkat KK Itulah wadah orangnya Ya saya tidak bisa jelaskan Kenapa ini jadi beda Begitu ya Kalau di tempat saya Itu sejarah juga Yang saya bisa jelaskan Ketika bertanya tentang karir Seseorang Dosen Maka Yang berperang adalah KK ini Kenapa? Karena dialah Tempat orang berkumpul Tempat dosen berkumpul Itu KK Prodi Sekali lagi urusan program Ada S1 S2 S3 Mungkin program MBKM lah Kemudian ada program S2 MBR lah Magister berbasis research Dan seterusnya Ada disini Ini Wadah orang Nah orang ini beraktifitas Dimana Terkait kuliah Praktikum Kuliah lapangan Yang berkaitan dengan Perkuliahan Itu beraktifitasnya Di Prodi Gitu ya Nah Dia bisa beraktifitas Tridharma Yang lain Misalnya penelitian Pengabdian masyarakat Dia tidak di Prodi Ya dia bisa memilih Mau beraktifitasnya Di fakultas Mau beraktifitas Di Pusat penelitian Di LPPM Dan seterusnya Dia bisa milih Tapi kalau untuk Pendidikan dan pengajaran Yang reguler Aktifitasnya di Prodi Jadi kurang lebih seperti itu Mekanismenya ya Kalau di kampus saya Baik Kembali lagi Jadi ketika bicara tentang karir Maka kakak yang ditanya Kelompok keahlian Atau kelompok keilmuan Nah Si kelompok keahlian Dan kelompok keilmuan ini Sebenarnya tidak dibatasi oleh Prodi Tidak Jadi dia tempat berkumpulnya orang Gitu ya Tapi Karena sejarah Keilmuan itu sudah Diturunkan Dari sejak generasi Tahun sekian Maka Sebenarnya ujung-ujungnya Balik lagi Orang-orang yang Yang punya Stream Gilo Akan berkumpul di Stream geologi Stream geodesi Misalnya Berkumpulnya di stream geodesi Dan seterusnya Jadi Ujung-ujungnya Secara tidak langsung Memang batasnya Batas Prodi Seperti itu kurang lebih Tapi tidak langsung Artinya Tidak Tidak Rigid Sedinding itu Ya kenapa ya Karena memang itu dua hal yang berbeda Ya Oke Kembali lagi Maka yang ditanya Oleh fakultas Adalah Kepala Atau ketua KK Kelompok keilmuan Atau kelompok kepakaran Nah Beliau ditanya Ya pasti akan merapatkan Begitu ya Dengan anggotanya Begitu ya Nah Kemudian anggotanya ini Kemudian merumuskan Dia itu ingin Dia itu ingin berkarir Sebagai lektor kepala Atau guru besar Nantinya Dan ya Dan atau guru besar Nantinya Itu di bidang apa Ya masing-masing Harus menentukan Bagi yang tidak Belum punya pilihan Misalnya Karena baru masuk Misalnya Belum yakin Mana pilihannya Ya dipilihkan Bisa jadi begitu Ya Nah Jadi Rutenya begitu Rute perintahnya Dari dikti Ke kampus Kampus ke fakultas Fakultas ke KK Atau ke Prodi Di Prodi Atau di KK Prodi itu Kalau di luar kampus saya Dirapatkan Kalau di kampus saya Di ITB Rapatnya di tingkat KK tadi ya Kelompok KM1 Tempat orang Berkumpul tadi Nah Masing-masing Berunding Begitu Syaratnya hanya satu Syaratnya adalah Di antara Kelompok KK ini Tidak boleh sama Ya Nah Sekarang Dan pada saat Tahun 2022 Dimulai proses ini Memang ada syarat Tidak boleh sama Pada tingkat Ranting Kalau sekarang Ada istilahnya Ranting Jadi ada rumpun Ada pohon Ada cabang Ada ranting Gitu ya Rumpun itu Rumpun ilmu Terapan Dan lain-lain ya Ada lagi Ilmu alam Kemudian ada Pohon Nah pohonnya itu Ada Geologi Misalnya Nah itu pohon Nah cabangnya ada lagi Rantingnya ada lagi Nah Sampai di level Ranting itu Tidak boleh sama Kalau dia seumuran Masuk akal kan Misalnya saya Saya Dan teman saya Yang masih kurang lebih seumuran Kami sama-sama lektor kepala Lah masa saya Jadi GB Dengan label yang sama Kan Tidak masuk akal Begitu pula ketika jadi LK Karena syaratnya ini Mulai dari LK Dari sejak dulu juga Begitu Masa iya Saya associate professor Di bidang A Terus ada teman saya juga Associate professor Di bidang A Kan tidak masuk akal Ya Terlepas dari Mau digaji oleh siapa Mau negara Oleh kampus Dan seterusnya Tidak masuk akal Kenapa? Karena kepakarannya sama Buat apa? Sama Apalagi dalam lingkup Yang masih kecil Gitu ya Diangkat ke tingkat fakultas Sama juga Ya Dihindari ada Lebih dari satu orang Yang selevel Dari sisi kepangkatan Dan Dari sisi usia Misalnya Yang kepakarannya sama Satu fakultas Ya Kan Kelompok keilmuan itu Bisa macam-macam Seperti halnya Kalau di kampus lain Prodi bisa macam-macam Nah tidak boleh ada Orang Dua orang Dari prodi yang berbeda Atau dari prodi yang sama Yang kepakarannya sama Ya Dilarang aja pokoknya Sampai di level ranting itu Kenapa? Karena tidak masuk akal Buat apa? Seorang Sebuah institusi Sebuah lembaga Sebuah kampus Punya orang Dengan kepakaran yang sama persis Lebih dari satu orang Ya Jadi tujuannya Sudah jelas Jelas tujuannya Sejelas Jelasnya Ya ini Jadi Tujuannya apa? Ya untuk membedakan orang Supaya kalau berkarir Ya beda Satu ahli A A satu Misalnya Yang satu ahli A A dua Satu dan dua Itu beda di tingkat ranting Sudah selesai Yang satu lagi B Satu lagi C Ya Kemudian ketika ada Yang berikutnya Ya B satu Ada lagi berikutnya C satu Ketika dia Seumuran Maka B satu dan B dua C satu dan C dua Kan gitu Kalau dia seumuran Tapi kalau tidak seumuran Tidak ada masalah Ya bisa Satu Misalnya saya ya Saya paling senior Misalnya Keahlian saya bidang B Maka nanti junior saya Bisa bidang B satu Atau ketika Saya sudah pensiun Misalnya Boleh Senior saya Pakar di bidang B Sama dengan saya Boleh Kalau saya sudah pensiun Nah itu kan harus diprediksi Nah kembali lagi Saya ulang lagi ya Bahwa Kalau dulu Yang ditanya itu individu Tentu individu ini juga harus bertanya Pada saat itu juga sudah bertanya Si individu ini Ke kelompoknya Ke komunitasnya Saya itu pengennya begini nih Ahli bidang ini gitu ya Untuk lektor kepala dan GB Gimana menurut bapak-bapak Pasti ada rapatnya juga Walaupun tidak formal Atau mungkin tidak tertulis Pasti ada rapatnya Karena Prinsip bahwa Tidak boleh ada dua pakar Yang hidup sama-sama di satu kampus Kepakarannya sama Itu prinsip yang Dari dulu juga Dianut Tidak boleh sama Ya Ketika sekarang Yang ditanya bukan lagi individu Tapi kampusnya Lebih-lebih lagi Harus tidak sama Itulah kenapa Kemudian didata Nah tahun 2022 Itu baru awal Jadi betulan Hanya kakak ditanya Diadministrasikan Kemudian Oleh fakultas Digunakan sebagai syarat Untuk pengajuan Ke guru besaran Atau ke LK-an Seseorang ya Contoh saya Jadi saya sudah dipetakan Waktu itu Saya LK di bidang Misalnya hidro Geo Kimia Lingkungan Misalnya Maka GB saya Juga harus Bidang itu Nah sekarang Tahun 2024 Ditambah lagi Sama Dikti Jumlahnya Diminta Untuk bisa Direncanakan Juga Jumlahnya Ya Nah oleh karena itu Menjadi lebih Masuk kakak lagi kan Jumlahnya Harus oke Dan kepakarannya Harus terdistribusi Tidak boleh ada yang sama Ya Jadi ini itu proses yang Sangat masuk akal Saya bukan orang Dikti Ya saya bicara disini Sebagai pribadi dosen Yang Belajar dari pengalaman Kemudian Lihat juga pengalaman Di kampus lain Kemudian juga melihat Sosialisasi berbagai Hal yang dilakukan oleh Dikti Ini saya bukan orang Dikti Saya mencoba Menafsirkan saja Aturan-aturan ini Dan mencoba Menghubungkan dengan Masa lalu Dan logika sederhana Gitu ya Oke Jadi Itu Prinsipnya tidak boleh sama Di tingkat ranting Ya Terutama kalau Usianya Sepantar Ya Oleh karena itu Harus direncanakan Bahkan diproyeksikan Nah Sampai disitu Hanya sampai disitu Jadi Untuk posisi sekarang ini Kepakaran-kepakaran Yang kita bicarakan Mau di kampus saya Mau di luar kampus Saya Ya di kampus ibu dan bapak yang lain Itu hanya dalam level Untuk karir dosen Tujuannya agar Setiap dosen Harus punya karir yang jelas Dia menjadi GB Dengan bidang yang jelas Dan tidak sama Dengan koleganya Ya Kalau bisa menjadi yang pertama Sa Indonesia Lebih bagus Ya Tapi itu kan level yang berikutnya Ya Ya itulah kenapa Misalnya ada forum Asosiasi profesi Misalnya Jadi saling ngobrol Eh kamu ada gak bidang ini Di universitas tertentu Oke Kalau gitu Saya duluan ya Yang kamu nanti bidangnya ini Kan jadi begitu Ya Jadi Nah ini yang terakhir Pembicaraan Masalah rumpun Keilmuan Itu memang Belum Atau Sampai hari ini Tidak dihubungkan Dengan prodi Tidak ada hubungannya Terutama Kalau Di kampus tertentu Ya contoh di kampus saya Memang prodi Sama kakak itu dua hal yang berbeda Ya artinya begini Artinya begini Apapun Rumpun keilmuan Yang dipilih oleh dosen Bila disepakati Dan memang itu Kesepakatan masing-masing Mereka bisa Membela prodi yang sama Mengusung nama prodi yang sama Dengan stream tertentu Karena mereka sepakat Sepakat untuk membela prodi Maka Misalnya prodi Mau diakreditasi A B C Misalnya sesuai dengan Bidang ilmu si prodi itu Ya mari kita bersepakat Mereka akan bersepakat Ya mereka akan bersepakat Apa namanya Ya kita gulkan ini Maka masing-masing berkontribusi Misalnya yang Bidang ilmu alam Misalnya Ya kami akan kontribusi ke arah sini Kuliahnya ini Ini Kemudian untuk yang Berkontribusi dari rumpun Apa Terapan misalnya Atau engineering Atau rumpun yang lain Sosial Bila perlu Akan berkontribusi Urusan apanya Kontennya Harus begini Kuliah itu Kontennya harus begini Kuliah itu Kontennya harus begitu Disatukan Jadilah program S1 Jadilah program S2 Jadilah program S3 Itulah yang kemudian Diakreditasi Jadi tidak ada hubungannya Mari kita Bernegosiasi lagi Mereka pasti akan Bernegosiasi lagi Ketika akan Mengembangkan Prodi Jadi Sekali lagi Bagi ibu dan bapak Yang ada di kampus yang lain Dan masih bingung Dengan aturan ini Sama Kami juga Di kampus juga bingung Tapi kami mencoba Mencari Sarinya Melakukan abstraksi Sejak dulu juga begitu Jadi setiap orang Harus berkarir Secara akademik Menjadi LK Dan menjadi guru besar Harus dalam bidang yang jelas Nah itulah yang kemudian Dicerminkan oleh Kegiatan Tridharmanya Jadi Tridharma itu Misalnya pendidikan Harus Mengandung Kegiatan Yang punya kata kunci Sesuai dengan bidang Ke LKan Atau ke GBannya itu Ya Harus ada Walaupun tidak banyak Harus ada ciri khas itu Karena bisa saja kan Dia diperbantukan oleh Prodi lain Untuk mengajar kuliah yang lain Tidak masalah Yang penting Dia punya jejak Dari sisi Tridharma Pendidikannya Dia punya jejak Mengajar kuliah-kuliah Yang kontennya Sesuai dengan bidang Yang dia Geluti Untuk LK dan GB Begitu pula penelitian Sama Penelitiannya Dia setidaknya harus Punya record Rekaman Menang grant Dengan Menang hibah ya Dengan judul penelitian Yang kata kuncinya itu Ada di wilayah Yang sesuai dengan Bidang ke LKan Dan ke GBannya itu Apakah semua Penelitiannya harus begitu Tidak juga Tidak Dia masih boleh Membantu penelitian Siapa Begitu Yang bidangnya lain Nyebrang-nyebrang Kemana-mana Tidak ada masalah Yang penting Ada Jejak penelitiannya Tentang Bidang yang Akan diajukan Untuk LK dan GB Menurut saya Masih masuk akal Begitu pula Dengan pengabdian masyarakat Atau layanan Kepakaran profesional Sama juga Dia di-hire Misalnya oleh Perusahaan tertentu Industri tertentu Dan lain-lain Itu harus ada Jejak Dia Mengerjakan Hal-hal yang Linier Bukan linier Serumpun lah Yang ada Di sekitaran Kata kunci Ke LKan Dan ke GBannya Bahwa dia mungkin Menangani kegiatan Atau Pekerjaan yang lain Yang di luar itu Silahkan Ada masalah Tapi adalah Jejaknya Gitu Tidak perlu semua Nah Jadi kunan lebih seperti itu Yang saya pahami Dan saya lihat Di universitas lain Dengan berbagai macam Nomenklatur Ada yang pakai Prodi Ada yang pakai Lab Ada yang pakai Macam-macam lah Kemudian saya juga Bercermin kepada Masa lalu Bahwa Tujuan dari Penetapan Atau Pengusulan Rumpun Sampai keranting Keilmuan Itu Bukan tidak jelas Dari dulu juga ditanya Demikian kurang lebih Penjelasan saya Mudah-mudahan bisa Diterima oleh Banyak Kalangan ya Secara umum Setidaknya prinsip umumnya itu Bisa dipegang Begitu ya Kurang lebih Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati